Terima kasih. Ih, gak mau gimana. Ayo cepetan. Aku takut. Gak apa-apa. Kan ada tante disini. Gawat. Gak mau, tante. Ayo, Dam. Aduh, mesti gak gue busur. Kamu teperat, tau gak? Mana, Dam, pintu ini? Di dalam sini, tante. Udah, udah, tenang. Biar mami yang ngecekin, ya. Tiga. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ah, abun. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Eh, Bang Ades. Dia ini bukan bukti Lana. Hah? Berdiri kamu, berdiri. Tuh. Waduh. Hah? Dia ini manusia juga. Ah, aduh. Aduh. Huh, bener kan, Pak Rete, kata saya juga. Gak ada yang namanya sundul bolong-sundul bolong, ma. Semua juga buatan manusia. Pak Rete sih, cemen. Nanawan kayak gestakut. Berdua itu siapa? Iya, pake acara bawa kamera-kamera segala, kayak mau syuting film. Joloh, Pak Kades. Minta tolong dijelaskan. Mereka-mereka ini siapa, Pak Kades? Nah, siapa Pak Kades? Gawat. Pak Rete, Teteh Ranti, begini ceritanya. Maaf, Pak Broduser, saya khawatir kalau ada warga yang trauma dan percaya bahwa di desa ini ada sundul bolong yang berkentayangan. Pak Kades, kalau mereka sampai ketakutan dan percaya ada hantu di sini, itu usaha kita berhasil dan sukses, Pak Kades. Namanya juga reality show. Go show, Pak Kades. Begitu syuting selesai, kita harus kasih tau mereka bahwa hantu-hantu itu bohong semua. Wah, keren, kita dikerjain dong. Hah, keren apaan? Bih, kan keren juga. Kita bisa percaya rahasia, kalau sebenarnya sundul bolong itu gak ada. Haa, gak keren atau gitu cara nama. Saya gak terima Pak Kades, harusnya Pak Kades te bilang dulu atau sama saya. Jadikan saya te sempat ke salon dulu. Minimal makeup dulu, beli baju baru. Kamu biar keliatan cantik. Bener. Kasihlah kesempatan saya untuk makeup rapi-rapi. Biar keren kayak veri mariadi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.